Halo guys, Halo Brur, Halo Sis, Halo Sahabat Ketemu lagi di channel Oyun Simbar Baik, kali ini saya akan mengulas tentang hubungan Ratu Kidul dengan Nyilorokidul dan Nyilorokidul yang lain di Laut Selatan, Pulau Jawa Baik, sahabat, banyak orang mengenal Ratu Kidul, Ratu Rorokidul itu dianggap sama dengan Nyilorokidul Kanjeng Ratu Rorokidul dianggap sama dengan Nyilorokidul Atau bahkan ada yang menganggap sama dengan Nyilorokidul Padahal pada sejatinya berbeda ketiga tokoh ini Cerita tentang Ratu Rorokidul Konon Ratu Rorokidul ini adalah memang sudah ada sejak zaman dulu kala Ratu Rorokidul ini dikisahkan adalah putri dari Ratu Bilkis di Mesir sana Yang menikah dengan Bangsa Jin Sehingga kemudian melahirkan seorang putri yang diberi nama Aurora Namun Aurora ini, putri dari Ratu Bilkis ini hanya memiliki sukma Tidak memiliki raga Karena memang Bangsa Jin Tidak mempunyai ragawi Kemudian oleh karena itu kemudian Ratu Bilkis ini menjadi malu dan dibuanglah Putrinya ini, putri dari Aurora yang dibuang Lautan Ajawi Yang kemudian satu hari diketahui ternyata Lautan Ajawi ini berada di Pulau Jawa Kemudian keberadaan Ratu Aurora ini yang memang keturunan Bangsa Jin Dalam dunia lelengbut itu memang termasuk darah biru Jadi bangsawannya Bangsa Jin Sehingga di Laut Selatan juga diculuki menjadi Ratu Ratunya Bangsa Jin Dan keberadaan itu diketahui oleh masyarakat di sekitar Laut Selatan Karena namanya Aurora Kemudian oleh lidah Jawa Oleh konotasi bahasa Jawa Menjadi Roro Menjadi Kanjeng Ratu Roro Kidul Itu kisah tentang Kanjeng Ratu Roro Kidul Yang memang Bangsa Jin dari zaman dulu kalah Sudah menjadi penguasa Laut Selatan Pulau Jawa Punya kerajaan Goib disana Sementara siapakah? Nyi Loro Kidul Beda sebetulnya Satunya Kanjeng Ratu Roro Kidul Dan satunya lagi Nyi Loro Kidul Loro itu artinya sakit Atau berita Loro itu seperti ratennya Nah ini bedanya Nyi Loro Kidul ini diketahui sebagai putri dari Raja Pajajarang Ya ini Siliwangi Prabu Siliwangi Kalau zaman dulu ada orang yang menyebut Prabu Mundiwangi Dan lebih dikenal sebagai Prabu Siliwangi Nyi Loro Kidul ini sebenarnya putri dari Prabu Siliwangi yang bernama Lorokandito Lorokandito ini karena berwajah Sangat cantik jelita Kemudian berhati baik Sehingga justru menjadikan para selir Dari Raja Pajajarang ini menjadi iri hati Iri hati sehingga kemudian hari ada salah satu selir yang memiliki rencana Mencari dukun agar bisa meneluh memberikan penyakit Yang tidak bisa disembuhkan kepada putri Lorokandito ini Alhasil suatu hari berhasillah dukun ini Meneluh putri Lorokandito Sehingga menderita penyakit Seperti borok gitu ya Sekujur tubuhnya yang sangat bau Dan itu tidak bisa disembuhkan Kemudian sang putri Ibunda dari putri Lorokandito ini Sang Permesuri Raja Pajajarang ini Kemudian pergi Dalam rangka mencari pengobatan Berkelana mencari tempat untuk berobat Agar bisa menyembuhkan putri Lorokandito ini Dalam perjalanan berkelana itu Sampai akhirnya sang Permesuri ini meninggal Jadi ibu putri Lorokandito ini sudah meninggal Namun putri Lorokandito terus melanjutkan Upaya perjalanannya mencari pengobatan Hingga suatu hari Ia tertidur dan seperti Dicumpai oleh orang suci Yang kemudian memberi nasihat Agar sang putri ini Terjun ke laut Untuk mendapatkan kesembuhan Agar bisa kembali cantik Dan mendapatkan kekuatan Untuk membalas perbuatan dari Ketujuh selir Dari Romonya itu Nasihat itu kemudian dilaksanakan Dan sang putri terjun ke laut Namun setelah mimpinya jadi kenyataan Sudah terwujud semuanya Dia harus tetap tinggal di laut Sejak itulah Dia disebut sebagai Nyilorokidul Loro artinya Sakit ya Atau derita Kidul itu selatan Itu bedanya Antara kanjeng ratu Roro Kidul Yang asalnya adalah Ratu Aurora Dan oleh lidah jawab Menjadi Roro Kidul Dengan Nyilorokidul Loro Kidul ini adalah Putri Loro Kandito Dan sebenarnya Nyilorokidul ini adalah Murid dari Kanjeng ratu Roro Kidul Muridnya memang Dan kemudian Keduanya sama-sama memiliki Kerajaan Goibnya Sama-sama memiliki Kerajaan Goib Di Laut Selatan Jawa Kemudian ada lagi Nyilorok Siapa kakir-kirak Nyilorok Jadi sahabat Sebetulnya di Laut Selatan Jawa ini Ada beberapa Kerajaan Goib Konon dikatakan Ada sekitar 40 Kerajaan Goib Yang Yang di Artinya Yang menjadi milik Ratu-ratu Ini Ratunya ini Perempuannya Dipimpin oleh Nyilorokidul Ada Nyilorokidul Ada Nyilorokidul Orangkito Atau yang dikenal Sebagai Ratu Galuh Ratu Galuh Ini anak dari Nyimas Dewi Anghisto Putri Bungsu Dari Raja Caringin Kurung Ke-11 Atau Prabu Joyo Cokro Dan dari Silsilah itulah Memang berbeda Antara Kanjeng Ratu Dengan Nyilorokidul Dengan Nyilorokidul Dan Nyiblorong Nah Kalau Nyiblorong Ini memang Ditugaskan Untuk Mengganggu Manusia Untuk Menyesatkan Manusia Antara Lain dengan Melalui Cara-cara Pesugian Nyipri Orang-orang Yang suka Mencari Pesugian Nyipri Ini adalah Salah satu Jebakan Yang menyesatkan Dari Nyiblorong Jadi Sahabat Itulah Bedanya Antara Kanjeng Ratu Rorokidul Dengan Nyilorokidul Maupun Dengan Nyiblorong Nah Kemudian Kalau Dalam Kisah Yang sering Bertemu Atau Berhubungan Dengan Raja-Raja Mataram Maupun Raja Sampai Di Kraton Surakarta Ini Ini adalah Nyilorokidul Itu Yang Keturun Dari Prabu Sidiwangi Itulah Karena Melihat Saktianya Sehingga Bisa Bertemu Dengan Raja-Raja Jawa Sehingga Nyilorokidul Yang menjadi Istri Spiritual Bahkan Dikabarkan Beberapa Pimpin Besar Indonesia Ini Bisa Bisa Menemunya Seperti Bung Karno Dikabarkan Bisa Bertemu Dengan Nyilorokidul Nyilorokidul Inilah Yang memang Putri Dari Raja Pajajara 195 Dan Sampai Saat Ini Legenda Bestis Ini Masih Sangat Dipercaya Masyarakat Indonesia Khususnya Masyarakat Jawa Apalagi Masyarakat Jawa Di Sekitaran Laut Selatan Pulau Jawa Oke Guys Itulah Kisah Tentang Atau Ulasan Saya Atas Perbedaan Dari Kanjeng Ratu Loro Kidul Dengan Nyilorokidul Dan Nyilorokidul Serta Nyinyi Yang Lain Di Laut Selatan Pulau Jawa Oke Guys Jangan Lupa Like Share Dan Subscribe Bagi Anda Yang Baru Mampir Ke Channel Saya Terima kasih Saya Oyun Simba Terima Terima kasih. Terima kasih.